Ya, data pembelanjaan sektor konstruksi terbaru menunjukkan peningkatan 1,5% dibandingkan bulan sebelumnya dan peningkatan 9,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sektor properti memang menjadi salah satu indikator positif di tengah ketidakpastian yang diakibatkan ancaman jurang fiskal. Meski demikian, analis sepakat pemulihan sektor properti masih dalam fase-fase awal. Warga New York ini adalah pemilik kredit rumah bermasalah yang datang untuk memohon bantuan menegosiasi ulang KPR-nya. Bisakah ia mendapat keringanan? Pemulihan sektor properti memang belum dirasakan semua orang. Jutaan rumah telah disitabang atau terancam sita. Tetapi secara umum ada tanda-tanda perbaikan. Harga rumah rata-rata naik selama 8 bulan berturut-turut, sementara angka kepercayaan pelaku sektor properti naik ke level tertinggi sejak 2006. Dua isu utama yang dianggap paling menganjal pemulihan sektor properti adalah tingginya prasyarat pemberian KPR oleh bank dan ketidakpastian ekonomi secara umum. Dan ketidakpastian tersebut tentunya terkait dengan belum tuntasnya pembahasan anggaran di Kongres yang dikhawatirkan menyebabkan jurang fiskal alias pemotongan anggaran dan kenaikan pajak secara drastis. Itu dulu laporan tim VOE dari Washington DC. Kita kembali sekarang ke Studio Metro TV di Jakarta.